Sementara itu, sodara sebuah mesin ATM di dalam toko ritel di Kabupaten Bitar di Bobol, Maling. Uang 400 juta yang ada di dalam mesin ATM pun digondol oleh komplotan Maling. Anggota Satres Krim Polres Bitar ini melakukan olah TKP pembobolan mesin ATM di Kecamatan Kanigoro, Blitar. Polisi langsung mengambil sampel sidik jari dari pencuri yang melekat di mesin ATM. Olah TKP ini dilakukan setelah mesin anjungan tunai mandiri yang berada di sebuah toko ritel di Bobol Komplotan Maling. Komplotan Maling tersebut masuk ke dalam toko ritel dengan cara menjebol bagian atap. Para pelaku kemudian mencongkel bagian berangkas ATM. Dalam peristiwa, uang 400 juta yang ada di dalam ATM pun raib digondol komplotan Maling. Komplotan Maling juga menggondol puluhan pak rokok dan susu bubuk senilai lebih dari 5 juta rupiah. Untuk peristiwa ini, penjadian pembobolan ATM di Sualayan itu dengan cara masuk melalui pembobolan asbest. Dari genteng masuk pembobolan asbest ke lokasi ATM berada. Kemudian pelaku menggunakan gerenda untuk mengambil uang yang ada di ATM. Total kerugian berapa dan uang yang ada di dalam ATM? Kurang lebih total kerugian sekitar 400 juta rupiah. Selain membobol mesin ATM, para pelaku juga merusak sejumlah CCTV. Diduga para pelaku merupakan orang terlatih dan telah menguasai situasi sekitar. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur